Halo Sobat, kembali lagi bersama Nga Halim Official. Kali ini kita akan membahas seputar sepak bola, terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, kalau udah, terima kasih. Superstar, Cristiano Ronaldo, sang penolong Manchester United yang rebut tahta Raja Liga Champions. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, sah menjadi Raja Liga Champions. CR Sevens menjadi pemain dengan penampilan terbanyak di kompetisi Eropa tersebut dengan 178 laga, melewati Iker Kasilas 177 laga. Ronaldo tampil dalam laga Manchester United kontra Villarreal pada mark day kedua fase grup F Liga Champions di Old Trafford, Kamis tanggal 30 September 2021, dini hari WIB. Tak hanya itu, Ronaldo juga kembali menjadi penolong Manchester United. Ia mencetak gol penentu kemenangan tim Setan Merah pada menit ke-95. Cristiano Ronaldo, 36 tahun 236 hari, adalah pemain Manchester United tertua kedua yang mencetak gol dalam kompetisi Eropa di Old Trafford Setelah Brian Robson, 36 tahun 282 hari, VS Galatasaray pada 1993. Tidak ada pemain yang mencetak lebih banyak gol kemenangan pada menit ke-90 dalam sejarah Liga Champions selain Cristiano Ronaldo 3, sejajar dengan Sergio Aguero. Ini merupakan gol kedua Cristiano Ronaldo di Liga Champions pada episode keduanya di Manchester United. Total, Ronaldo membuka 5 gol semenjak kembali ke Old Trafford musim panas lalu. Benar-benar GOAT Cristiano Ronaldo juga berhasil mematahkan kutukan ketika melawan Villarreal. Sebelum laga ini, CR7 pernah menghadapi Villarreal 4 kali saat masih memperkuat Manchester United. Dari 4 laga itu, ia tak pernah membantu timnya meraih kemenangan. Rekor buruknya tak berhenti sampai di situ. Cristiano Ronaldo juga tercatat tak pernah bisa mencetak gol sama sekali melawan Villarreal saat berseragam Juventus. Namun, Cristiano Ronaldo punya rapor bagus ketika memperkuat Real Madrid ketika bersuap Villarreal. Ronaldo tercatat 15 kali berjumpa dengan Villarreal. Hasilnya, ia bisa mengemas 13 gol plus 4 asis. Inilah statistik pertandingan Manchester United vs Villarreal. Jadi itulah informasi terbaru dan terupdate seputar sepak bola yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like, comment and subscribe. Terima kasih. Terima kasih.